Pahala dan murka jilid 4. Selagi inelui hendak tanya Ciu Kian dari mana bisa memperhitungkan akan kedatangan musuh malam ini, sekonyong-konyong dilihatnya Ciu Kian memberi tanda. Padanya agar jangan buka suara, lalu tuding-tuding ke depan. Tertampaklah di atas puncak 7-8 tombak di depan sana tiba-tiba muncul dua tosok bayangan orang. Dengan kepandaian Ciu Kian yang mahir ilmu mendengarkan suara dengan mendekam di tanah, sesudah orang berada dalam jarak dekat baru ketahuan, maka dapat dibayangkan betapa tinggi gingkang kedua orang ini. Di bawah sinar rembulan remang-remang terlihat dua orang asing dengan berdiri berjajar di puncak sana dan sedang berbicara. Besok siang, tanah seluas ratusan ha ini segera akan rata menjadi tanah lapang. Haha, kali ini Tian betul-betul membantu kita, tak terduga dan tak tersangka Congpeng Gan Bun Koan ternyata bisa minta bantuan kita lebih dulu, terdengar seorang di antaranya berkata sambil menudingkan cambuk yang dipegangnya, biarlah sesudah kita hancurkan Kim Tzu locat, si tua bangka golok emas, kemudian kita serang Gan Bun Koan dengan gampang seperti membalik telapak tangan sendiri. Kalau Gan Bun Koan jatuh, jalan menuju ke ibu kota sana tentu tiada rintangan yang berarti lagi, tanah air seluas 90 ribu li dari kerajaan Beng pasti akan menjadi milik kita. Haha, Tiam Tai Chiang Kun, jasamu kali ini sungguh tidak kecil. Habis berkata ia tertawa terbahak-bahak, suaranya menggetar lembah pegunungan. In Lui terkejut oleh suara orang yang keras ini dalam pada itu terdengar orang yang lain ikut buka suara. Perhitungan Ong Ya, Paduka Tuan, yang tepat memang sukar dibandingi siapapun, meski demikian perlu juga berlaku hati-hati. Jika besok pasukan Gan Bun Koan tidak datang membantu, pasukan kita bukankah akan terjebak di tempat yang berbahaya ini? Kalau kita gabungkan empat penjuru pasukan menjadi dua jurusan, agaknya tidak perlu terlalu khawatir. Lalu terdengar orang pertama tadi bergelak tertawa lagi. Kerajaan Beng ingin sekali menghancurkan Kim Tulu Jat ini. Namun pasukan tentara di Gan Bun Koan kurang tenaga, karena Tidak ada jalan, mereka bersekongkol dengan kita untuk mengepung, aku tidak khawatir mereka akan mungkir janji. Demikian ia berkata, ini adalah kesempatan yang sukar dicari. Seorang Panglima Perang sekali-kali tidak boleh khawatir ini dan khawatir itu. Habis berkata kembali ia umbar tertawanya pula. Tergerak hati Inlui, pikirnya, Ciam Tai Chiangkun ini jangan-jangan adalah Ciam Tai Biat Beng yang sering disebut oleh Ji Supek itu. Jika betul dia adanya, maka ia pun merupakan salah seorang musuh pembunuh ayahku, malam ini tidak boleh ku lepaskan dia. Sementara itu terdengar orang yang dipanggil sebagai Ciam Tai Chiangkun tadi telah buka suara pula, ada baiknya bila Ong Yasuka berlaku hati-hati, karena tempat ini justru berada dalam daerah kekuasaan mereka. Justru ku khawatir mereka takkan muncul, ujar orang tadi sambil tertawa, memangnya kita siap hendak menghancurkan bendungan air mereka, tujuannya adalah menyerang tempat yang harus. Mereka tolong, jika mereka datang mengepung kita, maka dengan kekuatan kita yang hanya belasan orang segera akan menarik kekuatan induk mereka di sini, sedang empat jurusan pasukan kita akan menerjang masuk seperti memasuki daerah tak berpenduduk. Dengan kepandaian silat kita berdua masa kita dapat ditawan mereka, paling banyak hanya berkorban belasan prajurit yang menghancurkan bendungan air itu saja. Mendengar penuturan orang, diam-diamin Lui mencaci maki kekejian orang dan tipu muslihatnya yang jahat, ia lantas sadar juga atas tindakan yang diambil Chiukian malam ini. Ia pikir, kiranya Syok Chou mengatur pasukan dan mengirim panglima hari ini memang untuk melayani patukan musuh yang datang dari empat jurusan secara diam-diam itu, sedang aku diajak kemari adalah untuk berjaga-jaga bila musuh menghancurkan tanggul bendungan, sungguh Syok Chou memang seorang panglima perang sejati. Segera ia memegang tangkai pedangnya, dilihatnya wajah Chiukian sangat tegang, orang tua ini mengoyangkan kepala memberi tanda supaya jangan sembarang bergerak. Hi, mengapa mereka masih belum datang terdengar Ciamta Chiangkun bersuara pula. Dalam pada itu ong ya atau pangeran itu sedang mondar-mandir di puncak bukit tampaknya seperti gelisah juga. Hi, mereka sedang mengejar siapa tiba-tiba Ciamta Chiangkun berkata pula. Maka terdengarlah suara derapan kuda yang ramai dari jauh mendekat, sekonyong-koyong di antara lembah gunung di bawah sana menerobos keluar seorang penungang kuda, di belakangnya. Ada pula belasan penungang kuda yang sedang mengejar hingga kuda mereka melompat masuk ke tengah sawah. Tolol terdengar ong ya itu mengomel, berbareng itu ia lantas pentang busurnya. Ong ya, jangan bunuh dia lekas Ciamtaibiat Beng berseru mencegah. Akan tetapi sudah terlambat, baru saja ia berseru atau ong ya itu sudah melepaskan panahnya secepat kilat. Pada saat itu juga Ciu Kian menepuk pundak Inlui sambil berkata padanya, bunuh Raja Asing itu. Serentak mereka melompat keluar dari tempat persembunyian, tubuh Inlui senteng burung walet, Hanya dengan sekali lompatan naik turun ia sudah melayang naik ke atas puncak bukit, Belum sampai orangnya senjata rahasianya sudah dihamburkan, Dengan enam buah BWE hoaoh tiapiau, piau kupu-kupu yang berbentuk bunga BWE, Segera ia mengarah tiga jurusan pada tubuh Ciamtaibiat Beng dan Raja Bangsa Asing itu. Karena benci pada Ciamtaibiat Beng sebagai salah seorang musuh pembunuh ayahnya, Inlui tidak menghiraukan pesan Ciu Kian, Senjata rahasianya bukan mengincar si taja bangsa asing itu, Sebaliknya ia bagi dua jurusan dan sekaligus mengarah dua musuh. Akan tetapi lantas terdengar Ciamtaibiat Beng tertawa terbahak-bahak, Begitu gaitannya bergerak, tiga buah BWE hoaoh tiapiau itu kena disampuk terpental, Sedanggong ia itu berteriak kaget, busurnya terlempar di tanah dan tubuhnya terhuyung-huyung ke depan, Seperti hendak jatuh tetapi tiba-tiba berdiri tegak lagi. Pengecut, berani membokong ia memaki habis ini ia cabut gelok di pinggangnya terus hendak menerjang maju, Tetapi baru bergerak lantas berhenti. Kiranya senjata rahasia tunggal BWE hoaoh tiap priau yang digunakan inlui itu adalah ajaran khusus burunya, Hui Tian Liong Liap Engeng, si putri naga terbang di angkasa, Senjata rahasia ini dapat mengarah ke 36 jalan darah besar di tubuh orang, Senjata rahasia yang sangat lihai. Ilmu silat raja asing itu sebenarnya sangat tinggi, Tetapi karena ia sedang tarik busur hendak memanah, Pula ia tidak menyangka kedatangan inlui bisa begitu cepat, Maka ketiga buah senjata piau dapat disampul satu, Yang satu lagi dapat dihindarinya, Namun yang terakhir telah mengenai inlui mo'ahiat pada lututnya, Narun berkat luwetangnya yang terlatih tinggi ia tidak sampai jatuh terjungkal, Sekalipun demikian ia rasakan kedua kakinya kesemutan dan sukar buat melangkah. Mungkin dia memang belum ditakdirkan harus mati, Bila inlui menuruti pesan Chiukian tadi, Yakni semua senjata rahasia diarahkan kepada raja asing ini melulu, Maka dapat dipastikan jiwanya sudah melayang. Sesudah inlui hamburkan enam buah piaunya, Tetapi kedua musuh tiada satu pun berhasil dirobohkan, Tentu saja ia terkejut. Sementara itu ia lihat Ciam Tai Biat Beng bersuit aneh, Mendadak orang ini melayang ke depannya, Kecepatannya sungguh jauh berada di atas dirinya. Inlui mengertak gigi, Dengan cepat pedangnya menusuk. Ciam Tai Biat Beng angkat gaitan dan menangkis, Melihat penyerangnya adalah seorang gadis muda belia, Ia lantas membentak, Lekas suruh orang tuamu maju sendiri, Gaitanku tidak biasa membunuh manusia yang tak terkenal. Akan tetapi inlui tidak menggubris bentakannya, Sebagai jawaban bahkan ia putar senjatanya dengan cepat, Berulang ia tusuk lawan. Budak liar, Apakah kau cari mampus bentak Ciam Cai Biat Beng sembari menangkis dengan gaitannya, Dengan tenaga dalamnya ia tolak pokiam inlui. Namun inlui tak gentar sedikitpun, Dengan tipu pelhang keanjit atau pelangi putih menembus sinar matahari, Kembali ia mendesak maju. Ciam Cai Biat Beng segera putar kedua gaitannya, Dengan cepat sekali laksana dua ekor naga keluar dari lautan, Dalam sekejap saja pedang lawan tergulung di tengah, Tetapi inlui tidak gentar, Pedangnya mendadak menusuk lagi melalui lewongan antara kedua gaitan. Ciam Cai Biat Beng heran, Ia surung gaitan kiri dan gaitan kanan ditarik, Dengan demikian senjata inlui ditolak ke samping, Bahkan gadis ini terdesak mundur. Tetapi inlui tidak kenal takut, Belum sampai musuh merangsak maju lebih dekat, Segera ia mendahului melompat ke atas, Sinar pedang menyambar pula ke muka musuh. Siapa yang ajarkan kau menyerang kiri demikian tanya Ciam Cai Biat Beng dengan berkerut kening, Ia heran kiri serangan inlui ini. Dengan kiri begitu apa sengaja hendak mengadu jiwa, Mana bisa kau hadapi lawan tangguh? Justru aku ingin adu jiwa dengan musuhut inlui gemas. Ciam Cai Biat Beng mendongkol melihat kebandelan gadis ini, Ia pikir, akan ku kunci pedangmu hingga terlepas, Coba apakah berani bandel lagi? Kemudian akan ku tanya lagi mengapa ingin adu jiwa denganku? Setelah ambil keputusan ini, Kedua gaitannya lantas berputar ke kanan dan ke kiri, Kembali ia kurumpok yang si gadis di tengah. Tak terduga, inlui ternyata cukup cerdik, Sesudah merasakan kelihayan lawan, Ia tidak gampang terpedaya lagi, Meski tampaknya ia ceroboh, Namun sebenarnya sangat teliti, Begitu ia tekan senjatanya ke bawah, Seketika juga serangan lawan dipatahkannya, Bahkan sekalian pedangnya menabas ke atas, Keruan saja segera terdengar suara terang yang keras, Bagian gaitan yang melengkung sebelah kiri ternyata tertabas kutung. Kiam Hoat Bagus Seru Ciam Tai Biat Beng, Berbareng kedua gaitannya lantas menyampu ke samping. Segera dirasakan oleh inlui kekuatan yang besar sekali mendesak tiba, Genggaman tangannya terasa pedas, Sinar gaitan musuh yang gemerlapan sudah menyambar sampai di depan dadanya. Dalam keadaan demikian inlui hendak angkat pedang buat menangkis pun tak keburu lagi, Jelas dalam sekejap lagi ia akan roboh di bawah senjata musuh. Tak terduga, sekonyong-konyong Ciam Tai Biat Beng membentak, Apa hubunganmu dengan Hian Ki Itsu? Inlui menggunakan kesempatan pada waktu orang membentak, Pedangnya secepat kilat berputar balik, Maka terlepaslah diadari ancaman gaitan lawan. Hektometer, orang semacam kase timpal menyebut gelar kakek guru sahutnya dengan gusar. Ciam Tai Biat Beng tertawa mendengar jawaban orang, Ia putar gaitannya sedemikian cepat sehingga Inlui terpaksa harus mengikuti gerak senjatanya dan tak mampu balas menyerang. Akan tetapi Inlui memang bandel, makin kececar semakin nekat, Kalau Ciam Tai Biat Beng mendesaknya mundur tiga langkah, Ia berbalik menubruk maju empat tindak. Aha, anak perempuan, apakah kau tahu bahwa gurumu pun bukan tandinganku? Kata Ciam Tai Biat Beng dengan tertawa. Apa yang dikatakan Ciam Tai Biat Beng ini sebenarnya rada berlebihan, Bila ilmu silatnya dikatakan setingkat dengan Cia Tian Hoa dan Hui Tian Liong Liap Eng Eng memang tidak salah, Tetapi kalau bilang lebih tinggi daripada kedua orang ini, Jelas dia sengaja menepuk dada sendiri. Inlui tidak memperduliran kata orang tadi apa betul lebih pandai daripada sengguru atau tidak, Ia tetap putar pokiamnya dengan cepat dan berulang mengeluarkan tipu serangan berbahaya. Lama-kelamaan rupanya Ciam Tai Biat Beng naik darah juga karena rangsakan si gadis, Ia putar kedua gaitannya, Seketika sinar terang memanjang laksana ular perak melingkar Inlui di tengah, Kemikian berjalan belasan jurus lagi, Akhirnya Inlui jadi kewalahan, Tenaganya tidak mencukupi, Untuk memangkis pun mulai susah. Ciam Tai Biat Beng tidak menyianyikan kesempatan ini, Segera ia melancarkan tipu serangan mematikan, Dengan gaitan kiri menahan senjata lului, Gaitan kanan segera menghantam batok kepala lawan. Menyadari dirinya terancam bahaya dan tidak mungkin menghindarkan diri lagi, Inlui meratap, Tia Tia, Ayah, Putrimu tidak bisa membalaskan sakit hatimu lagi. Sekalipun ia sudah putus harapan, Namun sekuat tenaga ia berusaha menangkis, Sungguhpun ia tahu serangan musuh yang lihai dan kuat ini, Menangkis pun tak berguna. Sama sekali tak terduga, Begitu senjata kedua, Pihak saling beradu, Tahu-tahu ia rasakan tenaga serangan lawan ternyata tidak sehebat sebagaimana yang disangkakan. Hai, kau budak cilik ini apakah cucu perempuan In Cheng terdengar Ciam Tai Biat Beng membentak? Inlui menusuk sebelum menjawab, Pengkhianat, Masih ada muka kau sebut nama Yayaku. Karena Caci Maki ini, Ciam Tai Biat Beng menjadi murka. Hektometer, Memangnya aku Ciam Tai Biat Beng harus menerima Caci Maki orang yang mengaku sebagai pahlawan dan patriot ini, Bila aku bunuh lagi dirimu yang keturunan patriot pun bukan sesuatu yang luar biasa demikian ia menjengik. Ia putar gaitannya, Ia sabat ke kiri dan memotong ke kanan, Kini betul-betul ia serang lawan tanpa kenal ampun. Sudah tentu Inlui tidak mampu membendung rangsakan itu meski Ciam Hoatnya cukup lihe dan terlatih baik, Maka lambat laun ia kewalahan dan tampaknya akan binasa di bawah gaitan musuh. Tengah pertarungan berjalan sengit, Terdengar di tengah sawah sebelah bawah senariuh ramai dengan jerit tangis prajurit asing yang digempur tunggang langgang, Rupanya Ciu Kian dan pasukannya sedang unjuk ke tangkasan dan telah mendapat kemenangan besar. Lega perasaan Inlui mendengar suara tanda kemenangan itu. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar raja asing tadi sedang berseru, Ciam Tai Chiang Kun, Jangan bertempur lagi, Kim Tu Lo Jet telah datang. Menyusul di tengah suara teriakan dan betakan tertampaklah Ciu Kian menerjang tiba dengan golok terhunus, Sekali Kim Tu atau golok oknas bergerak dengan tipu sem yang kaitai atau tiga kambing menyeruduk gunung tai, Beruntun liga kali setangan berantai ia kirim, Maka terdengarlah suara terang yang keras, Kedua gaitan musuh kena ditangkis pergi, Berbareng itu kaki kanannya menendang. Pengkhianat, Hari ini kalau aku tidak hancur leburkan kau pengkhianat ini, Tentu akan berdosa terhadap goloku ini segera ia memaki. Karena serangan tadi, Ciam Tai Biat Beng berkelit dan menggeser mundur, Sebenarnya ia berniat angkat kaki, Tetapi demi mendengar caci maki orang, Ia tertawa dingin, Gaitannya balas menusuk lagi. Baik, justru aku ingin kenal kepandayan apa yang ada padamu jengeknya. Ia layani serangan Ciu Kian yang sementara itu sudah membanjir tiba, Ia menyampuk, menangkis, Menggantol dan memotong dengan cepat hingga beberapa kali serangan orang dapat dipatahkan. Huh, Kim Tzu atau Gintu, Golok perak, Segala, Dalam pandanganku tidak lebih hanya besitua atau tembaga rongsokan saja, Kembali ia menyindir. Menyusul sinar gaitan berkelebat lagi, Dengan menerbitkan suara kreng, Ujung gaitan menggores pada matu golok lawan hingga dekuk. Goresan tertampak jelas. Gusar sekali Ciu Kian atas sinaan ini, Sekonyong-konyong ia melompat maju, Sekaligus ia kirim tiga kali bacokan pada musuh. Di samping lain Inlui pun tidak tinggal diam, Ia ikut mengeroyok, Dengan cepat ia pun menusuk dua kali dengan pokiamnya. Disinilah Ciam Tai Biat Beng telah unjuk ketangkasannya, Di bawah keroyokan dua lawan, Dengan gaitannya yang kanan ia gunakan untuk pianahan golok dan gaitan kiri ia tangkis pedang orang, Dengan tenang ia patahkan setiap serangan lawan. Sekalipun Ciu Kian mempunyai tenaga biar dan goloknya pun antap, Ditambah Inlui yang gesit dan pedangnya bergerak dengan cepat, Namun tetap tak mampu mengenai sasarannya. Akhirnya ketiganya sama-sama hilang sabar, Mereka berputar seperti kitiran, Dengan sepasang gaitan siang liong hao uciu kau atau gaitan bertangkai pelindung tangan yang berbentuk naga, Ciam Tai Diat Beng melayani kerubutan pedang dan golok lawan, Dan ia masih lebih banyak menyerang daripada bertahan. Diam-diam Ciu Kian dan Inlui terkesiap atas ketangkasan lawan, Pikir mereka, sudah lama orang ini terkenal sebagai panglima paling gagah di negeri Watze, Kini ternyata memang tidak bernama Kosong Belaka, Orang yang berbakat tinggi seperti dia ini ternyata telah menjadi alat bangsa asing, Sungguh sayang sekali. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar si raja asing itu berseru pula, Ciam Tai Chiang Kun, Waktu sudah tiba, tak perlu bertempur lebih lama lagi. Mendengar suara orang, Ciu Kian tersadar, Pikirannya, Tangkap penjahan harus tangkap pentolannya dahulu, Buat apa aku bertempur lagi dengan orang ini? Mendadak ia kirim sekali bacokan sepenuh tenaga, Ia paksa Ciam Tai Diat Beng mundur beberapa tindak. Inlui, Kau layani dia beberapa jurus, Serunya, Habis ini segera ia melompat ke sana dengan golok membakok si raja asing tadi. Inlui sangat cerdik, Ia tahu maksud kawannya, Maka cepat ia gantikan tempat lowong, Itu, Ia ayun pedang dan menusuk dengan cepat, Semua tipu serangannya adalah tipu yang mematikan, Dengan demikian, Sekalipun ilmu silat Ciam Tai Diat Beng jauh lebih tinggi daripada dia, Sesaat itu dapat juga dihalangi dan tak bisa melepaskan diri. Di sebelah sana, Ketika si raja asing melihat Ciu Kian menerjang tiba dan membacok, Tanpa ayah lia pun angkat golok dan menangkis, Terdengarlah suara terang yang keras, Kedua sama tergetar pergi, Keruan Ciu Kian terkejut. Sungguh besar tenaga raja asing ini batinnya. Sesudah terluka ternyata masih sanggup menahan seranganku ini. Ia tak tahu bahwa karena beradunya senjata tadi, Tangan raja asing itu kesakitan dan lebih kejut daripada Ciu Kian. Sementara itu Ciu Kian terus putar golok dan beruntun membacok tiga kali, Makin lama semakin kuat, Bacokan yang satu lebih hebat dari bacokan yang lain, Dan ketika bacokan ketiga kalinya tiba, Raja asing itu tak mampu menangkis lagi, Goloknya terbang tergetar oleh golok emas lawan, Ciu Kian gunakan ketika baik ini, Ia ayun golok emasnya terus memotong kepala orang dengan sepenuh tenaga. Mati aku teriak raja asing itu. Tetapi pada saat paling berbahaya ini ia masih berusaha menyelamatkan diri, Ia tidak ingat lagi rasa sakit pada kakinya, Segera ia jatuhkan diri ke tanah terus menggelinding pergi. Dengan sendirinya bacokan Ciu Kian mengenai tempat kosong, Ketika ia menyerang lagi, Tiba-tiba terdengar sambaran angin tajam. Dari belakang, Tanpa pikir segera ia baliki tangan buat menangkis, Terdengarlah suara nyaring benturan kedua senjata, Dalam pada itu ia lihat Ciam Tai Biat Beng melompat lewat di atas kepalanya dan menghadang ke depan, Tertampak pula ia selipkan gaitan ke pinggang, Dengan tangan kosong ia tarik raja asing itu diangkat terus dilarikan. Sudah tentu Ciu Kian tidak membiarkan musuh kabur, Dengan sekali lompat, Goloknya membacok lagi. Namun Ciam Tai Biat Beng tidak menjadi gugup karena serangan ini, Sekonyong-konyong dengan gerakan Hang Hang Tiam Tau atau burung cenderawasih memanggut kepala, Ia mendakan badannya, Berbareng itu sebelah telapak tangannya menampar ke samping. Serangan ini sangat cepat, Tempatnya berbahaya pula, Ciu Kian sudah telanjur menyerang dahulu tetapi luput, Untuk menarik kembali senjatanya tak kuburu lagi, Dalam saat genting ini, Terpaksa ia keluarkan juga jurus penolong jiwa yang liai, Ia putar ujung senjatanya ke dalam, Sedang tangke golok terus menyodok keluar, Terdengarlah suara pelok yang keras disusul dengan suara duk sekali, Pergelangan tangan Ciu Kian tersapu oleh telapak tangan lawan hingga golok emasnya jatuh ketadah, Sebaliknya dada Ciam Tai Biat Beng pun kena disodok oleh gagang golok hingga kesakitan, Pandangan menjadi gelap, Namun Ciam Biat Beng memang gagah perkasa, Mengeluh sedikit pun tidak. Bahkan segera ia gendong raja asing itu terus lari pula lebih cepat. Di sebelah sana J.N. Lui yang dikalahkan dalam 10 jurus, Dengan metu kepala sendiri ia lihat Syok Cho juga gagal dengan serangannya, Dari malu ia menjadi gusar, Ia memburu maju lagi, Ia ayun tangannya, Kembali tiga buah senjata rahasia B.W.O.A.O.T.I.A.P.I.A.O. disampitkan. Tetapi tanpa menoleh, Sekali tangan membalik dan merauk, Dengan gampang saja Ciam Tai Biat Beng dapat menangkap semua senjata rahasia itu, Bahkan ia terus timpuk kembali dengan tenaga yang lebih kuat. In Lui sendiri tak berani menyambutnya, Terpaksa ia berkelit ke samping, Maka terlihatlah ketiga Oh Tiap Yau itu mengenai sebuah batu besar, Begitu keras sambitan itu hingga munkrat lelatu api, Tetapi senjata rahasia itu belum lagi jatuh ke tanah melainkan menancap masuk ke dalam batu. Bukan main terperanjat In Lui melihat betapa besar tenaga orang. Sementara itu dengan menggendong tuannya Ciam Tai Biat Beng sudah kabur melintasi lereng gunung. Selagi In Lui mengejar musuh, Tiba-tiba terdengar di lembah gunung sebelah timur sana ada suara letusan meriam hingga bumi berguncang dan gunung tergetar. Alui, musuh yang sudah kalah tak perlu dikejar lagi, seru Ciu Kian. Tidak lama kemudian, terdengar pula suara letusan meriam di empat penjuru susul menyusul, Dalam sekejap saja suara teriakan membunuh menggema angkasa lagi. Dengan gembira Ciu Kian menjemput kembali goloknya dan tertawa senang atas hasilnya ini. Biarpun mereka bangsa asing banyak tipu muslihatnya, Akhirnya tetap menjadi kura-kura dalam tempurongku, katanya tertawa. Selagi In Lui hendak tanya, Mendadak Ciu Kian berlari turun ke bawah gunung dengan pecat. Lekas kemari buat menolong orang, Serunya dengan tangannya menggapai. In Lui bingung oleh perbuatan orang tua ini, Tetapi ia ikut juga turun ke gunung, Dilihatnya di situ mayat bergelimpangan, Darah membasai lembah gunung, Kebanyakan mayat ini adalah korban golok Ciu Kian. Gadis ini tak sampai hati melihat keadaan yang mengerikan ini, Ia berpaling ke samping. Hei, Alui, apakah kau bawa obat penawar racun terdengar Ciu Kian berteriak? Ketika orang tua ini menoleh dan diketahui sikap si gadis, Ia tertawa, Alui, kenapa kau? Begini saja merasa takut. Lalu bagaimana kalau kelak harus balas dendam? Jika bertempur dengan musuh tidak kupikirkan, Tetapi kalau melihat mayat bergelimpangan begini, Hatiku sungguh tidak tega, Sahut In Lui. Ha, kau betul-betul pahlawan wanita yang berhati wulas asih, Tetapi ketahuilah bahwa di medan perang hal-hal yang lebih mengerikan daripada ini masih banyak, Bila sudah biasa tentu tidak akan merasa mual. In Lui menurut, Ia menuju ke sana, Ia lihat Ciu Kian sedang merangkul seorang hon yang berdandan sebagai busu atau jago silat, Di punggung busu ini terdapat sebatang panah yang menancap masuk hampir separohnya. Apakah masih bisa tertolong? Tanya In Lui. Ia masih bernafas walaupun sangat lemah, Biarlah kita coba, Sahut Ciu Kian. Obat penawar racun selamanya tersedia padaku, Cuma entah berguna tidak kata In Lui pula. Ciu Kian terima obat bubuk pemberian In Lui, Pelahannya cabut panah yang menancap di punggung orang itu, Tertampaklah darah beku yang sudah hitam mengalir keluar bersama ujung panah itu. Bermisa sekali panah ini ujar Ciu Kian. Lalu obat bubuk itu ia bubuhkan pada luka orang, Ia pijat-pijat tubuh si penderita untuk melancarkan jalan darahnya. Selang tak lama, terlihat si penderita membuka matanya, Tetapi napasnya tetap sangat lemah, Masih tak sanggup mengucapkan sepetah katapun. Nampak keadaan orang, Ciu Kian menggeleng kepala. Bagaimana tanya In Lui? Ini panah berbisa mongol yang jahat, Bila masuk darah segera akan menutup jalan pernapasan, Bila tiada obat penawar dari mereka sendiri tidak bisa tertolong lagi, Tutur Ciu Kian. Luekang orang ini lumayan, Oleh karena itu ia mampu bertahan sampai sekarang. Dengan obatmu dan keraku pijat badannya mungkin masih bisa menolong dia tersadar sejenak, Namun tetap tidak tahan sampai besok. Mendengar keterangan ini, In Lui jadi terharu. Apapun akan mati juga, Kalau begitu tak usah menolong dia supaya ia tidak menderita lebih lama, Ujarnya. Orang ini telah melarikan diri dari negeri asing dan di uber-uber, Padanya pasti terdapat sesuatu rahasia besar, Mungkin mati pun dia tidak tenteram bila ia tidak diberi kesempatan buat mengatakan rahasianya, Kata Ciu Kian. Habis itu ia merogoh keluar sepotong kolesom, Ia iris menjadi dua terus dijejalkan ke mulut orang ini, Pelahan ia taruh penderita ini di atas tanah. Kolesom gunanya untuk menambah kekuatan dan memperpanjang nyawanya, Rupanya Ciu Kian bermaksud pakai kekuatan obat ini supaya orang bisa bertahan dan ada kesempatan untuk menuturkan isi hatinya. Sementara itu empat penjuru lembah gunung itu gemuruh suara pertempuran mengguncang bumi, Suara lingkik kuda bercampur suara dentu meriam yang berkumandang di antara lembah pegunungan memekak telinga. Tidak sampai terang tanah, pasukan asing pasti akan musnah seluruhnya, Dengan tertawa kata Ciu Kian, In Lui, kini tentu kau tahu maksud tujuanku merampas catu tentara Gan Bun Koan itu, bukan? In Lui memang cerdas, setelah berpikir sejenak ia lantas berkeplok tertawa. Memang bagus sekali akal Siok Cho ini serunya memuji. Engkau merampas catu tentara mereka, dengan sendirinya Cong Peng Gan Bun Koan itu akan menuruti perintahmu untuk memperoleh kembali bahan sambung nyawa mereka ini. Tentara asing telah bersekongkol dengan mereka dan akan mengerahkan pasukan berbareng, Sebaliknya engkau mengharuskan dia tinggal diam dan tidak boleh menggerakkan pasukan mereka, Dengan demikian engkau berada di pihak terang dan musuh dalam keadaan gelap, Rencana penyerbuan mereka pun sudah kau ketahui dan dikacaukan, Maka kemenangan pertempuran ini berada pada tanganmu. Senang sekali Cui Tian mendengar urayan orang yang jitu ini. Sebenarnya Teng Tai Ko tidak terlalu busuk, hanya karena ia kemaru kedudukan, Pemerintah menghendaki dia membasmi. Pangkalan kita, tetapi karena kekuatannya tidak cukup, Maka ia bersekongkol dengan pihak asing, tutur Ciu Tian lagi dengan tertawa. Sesudah ku rampas catu tentaranya, seorang diri aku lantas menemui dia, Ku tanya dia apa ingin dicincang mampus oleh prajuritnya sendiri yang kelaparan Atau ingin melawan pihak asing saja. Karena kepepet, terpaksa ia menuruti semua perintahku. Habis berkata, ia tertawa geli. Apa yang kau tertawai? Siok Cho tanya ingin wih heran. Haha, sungguh lucu, dalam surat menyurat Teng Tai Ko biasanya menyebutku sebagai Kim Tulo Jat, Tapi waktu berhadapan ia panggil aku sebagai atasannya kata Ciu Tian lagi. Mendengar penjelasan ini, In Lui pun tertawa geli. Apa sebelum ini ia tahu juga bahwa Kim Tulo Jat justru adalah bekas atasannya tanya In Lui. Kedudukannya adalah berkat pengangkatanku dahulu, Begitu ia lihat golok emasku segera ia tahu akan diriku, Cuma biasanya ia sengaja pura-pura tidak tahu saja, Sahut Ciu Tian. Dalam pertempuran yang sudah-sudah aku selalu memakai topeng, Perlunya agar pasakan pemerintah tidak mengenali diriku. Kenapa begitu tanya In Lui? Ya, jika sampai para prajurit itu mengetahui aku adalah bekas perwiranya, Maka dapat dipastikan sebagian besar segera akan mihak padaku, Ciu Tian menerangkan adahal suatu benteng pertahanan penting Soa Gai Gan Bun Koan ini harus dijaga baik-baik oleh pasukan pemerintah. Oleh karena itu, di tempatku ini hanya ku terima kaum jembel saja dan tidak menerima prajurit. Usia In Lui masih terlalu muda, dalam hal ini ia pun masih hijau, Sudah tentu biasanya ia tidak kenal urusan semacam. Ini, maka keterangan Syok Cho dapat dirasakan pasti mengandung maksud yang dalam, Tanpa terasa ia jadi termangu-mangu. Nah, dia sudah sadar kembali tiba-tiba Ciu Tian berkata, Waktu In Lui menoleh, dilihatnya orang tadi sedang membaik tubuh, Rupanya sudah siuman berkat kolesom tadi. Siapa kalian? Harap lekas membawaku menemui Kim Tsu Chai Chu, Dengan suara serak orang itu memohon. Aku sendiri Kim Tsu Chai Chu, kata Ciu Kian. Kalau begitu apa kau tahu kemana perginya cucu perempuan In Cheng yang bernama In Lui? Tanya orang itu lagi. In Lui terkejut mendengar namanya disebut. Akulah In Lui sendiri cepat ia menukas. Mendengar bahwa orang yang diacari justru berada di hadapannya, Metu orang itu terbelalak. Hah, kau In Lui? Ah, bagus, bagus sekali. Kalau begitu mati pun aku bisa tentram, Ujar orang itu. Engkumu masih hidup dengan baik? Kini ia sedang menuju ke kota reja buat ikut menempuh ujian, Lekas kau pergi mencarinya. Kembali In Lui terkejut. Kiranya gadis ini memang masih punya seorang kakak lelaki, Namanya In Tiong, Pada waktu Seng kakak berumur lima tahun, Ayah mereka, In Teng, telah mengirim kakaknya kepada seorang Su Hengnya untuk dijadikan murid. Hal ini ia dengar dari gurunya pada waktu mereka akan berpisah. Kakek gurunya, Hian Kiet Su, seluruhnya mempunyai lima orang murid, Kecuali ayahnya, In Teng, yang belum tamat belajar sudah keburu menuju ke negeri asing buat menolong Seng Ayah. Keempat murid yang lain masing-masing memperoleh semacam pelajaran kungfu sendiri-sendiri dari kakek gurunya itu. Tiaw Im Hwasyo menurut turutan adalah murid kedua, Ia memperoleh pelajaran hokmo tiang hoat, Ilmu permainan tongkat penakluk iblis, Dan tenaga luar yang hebat. Tia Tian Hoa adalah murid ketiga dan Hui Tian Leong Liap Eng Eng adalah murid keempat, Mereka masing-masing mendapatkan pelajaran ilmu permainan pedang. Sedang anak murid yang pertama bernama Tenggak, Kepandaian Seng Guru yang diwariskan padanya adalah Tai Lik Eng Jiao Kang, Yakni ilmu pukulan yang mengutamakan tenaga raksasa dengan jari tangan yang lihai. Dan In Tiong adalah muridnya. Sesudah tenggak sampai di daerah Mongol ia mengembara pula ke daerah Tibet dan daerah perbatasan yang lain, Selama belasan tahun ini jarang terdengar kabar ceritanya, Bagaimana keadaan In Tiong juga tidak ada yang tahu. Siapa aduga mendadak di tempat ini bisa mendengar berita mengenai engkohnya yang belum pernah dijumpainya itu, Sudah tentu ia merasa girang tercampur kaget. Siapakah kau ini cepat ia tanya orang itu. Aku adalah suheng engkohmu, sahut orang itu lemah. Oh, dan kalau begitu kau pun terhitung suhengku, ujar In Lui. Dan selagi gadis ini hendak tanya lebih lanjut, Tiba-tiba kedua metu orang itu sudah mendelik. Ma masih ada urusan yang yang lebih penting, Demikian dengan suara terputus-putus orang itu berkata lagi, Musuh akan mengepung dan dan menyerang bentengmu, Hendak memotong pula sumber airmu. Aku sudah tahu hal ini, Dengarkahkah suara meriam itu? Kita sudah mendapat kemenangan besar, Sahut Ciu kian tersenyum. Airmu kau orang itu pun mengunjuk senyum bersyukur. Lalu dengan terputus-putus dan serak ia menyambung lagi. Mi mereka hendak menggempur kerajaan Beng, Kau koma kau harus melapor kepada Seri Baginda. Aku titik aku masih ada sepucuk surat buat kau. Sesudah bertemu dengan kalian aku boleh pergilah. Makin lama suaranya makin lemah, Dan mangkatlah orang ini dengan wajah tersenyum puas. Melihat napas orang sudah putus Ciu kian menghela napas, Ia buka sampul surat yang dimaksudkan orang tadi, Ia bikin api dengan batu api. Ternyata tulisan Toa supekmu, Paman guru teriwa, Kata Ciu kian begitu membaca surat itu sekilas. Tulisan surat itu kurang rajin, Agaknya ditulis dalam keadaan terburu-buru. Isi surat itu berbunyi. Tenggak seorang pegunungan yang kasar, Kini berada di Gurun Tandus, Tiada sesuatu yang dibuat hiburan, Yang ada hanya sekedar minum sampai mabuk. Selama hidupku tiada sesuatu penyesalan, Yang harus disayangkan hanya belum pernah kenal dengan Anda. Membaca sampai di sini, Ciu kian membatin, Tenggak ini tampaknya boleh juga. Lalu ia membaca Iagi. Walaupun saudara belum pernah berjumpa denganku, Tetapi dari Tianhoa sudah ku kenal budi pekerti dan perbuatan mulai. Saudara yang mengagumkan di kalangan-kalangan Kangou, Meski saudara berdiri sendiri di atas gunung untuk melawan Han dan menahan Oh, Bangsa asing, Dan meski pemerintah tidak kenal kebaikan dan lupakan jasamu, Namun ku yakin saudara pasti tidak sudi menyaksikan bangsa Oh menyerbu ke selatan, Sehingga benua tengah bangsa Han dikuasai penjajah asing. Ciu kian menghela nafas, Katanya, Di kolong langit ini rasanya cuma orang inilah yang paham akan diriku. Lalu ia baka terus. Negeri Watzze sejak meninggalnya Tofan, Kekuasaan telah digantikan putranya, Yasan, Semula ia menjadi perdana menteri, Kemudian ia angkat dirinya sendiri menjadi koksu, Imam negara, Ia pegang semua kekuasaan militer dan sipil, Ia latih pasukan dengan giat dan berminat menyerbu ke Tionggoan, Daerah Tengah, Tiongkok, Paling akhir ini telah mengadakan wajib militer lagi dan mengumpulkan perbekalan, Hari bergeraknya agaknya sudah tidak lama lagi. Dalam keadaan musuh sedang siap menyerbu ini, Para menteri pemerintah kita justru berada dalam alam mimpi dan tidak mau tahu, Apakah ini tidak harus disesalkan. Membaca sampai di sini kembali Ciu Kian berhenti dengan terharu. Katanya, Memang pembesar kita masih berada dalam mimpi dan belum sadar kembali. Dan ia membaca lagi. Muridku Intiong, Karena ingat pada sakit hati orang tuanya, Dengan meninggalkan surat diam-diam ia kembali ke tanah air, Usianya masih terlalu muda dan pengalamannya cetek, Mana ia tahu bahwa pembesar Dorna sedang berkuasa. Harap saudara ingat pada orang tuanya dan suka memberi petunjuk seperlunya. Kabarnya Inteng masih mempunyai seorang adik bernama Inlui, Jika saudara tahu akan jejaknya, Harap beritahukan tentang kakaknya ini. Ada lagi tentang Tianhoa Sute, Sejak bertemu 10 tahun yang lalu di negeri asing, Sampai kini lantas putus perhubungan dan tiada kabar beritanya. Konon dia terbunuh oleh bangsat si Tio, Ada pula yang bilang ia terkurung di istana Oh, Oleh karena tenggak hanya seorang diri, Maka tak berdaya menolongnya. Harap saudara suka sampaikan berita ini Agar Tiawim ajak adik yang ditang ke negeri asing ini. Semuanya perlu bantuan saudara, Banyak terima kasih. Habis membaca, Ciu Kian termangu-mangu sambil memegangi surat itu. Jika demikian halnya, Biarlah aku pergi ke kota reja dahulu Untuk mencari koko, kakak, Ujar Inlui. Ciu Kian tidak lantas menjawab, Ia pandang gadis ini sekejap, Empaknya sedang memikirkan sesuatu. Boleh juga, katanya kemudian. Melihat sikap orang tua ini, Inlui merasa heran. Kabarnya Kaisar yang sekarang ini telah memberi titah Untuk mencari orang pandai dan tenaga yang berbakat, Dalam musim merontok nanti akan diadakan ujian silat Untuk kemudian diberi pangkat, Bagi orang yang belum punya sesuatu gelar pangkat, Sesudah melalui ujian permulaan dan ujian ulangan Boleh juga ikut dalam pertandingan untuk merebut gelar conggoan, Gelar bagi pemenang pertama, Tutur Ciu Kian. Kakakmu itu mungkin bermaksud mencari jalan melalui ujian ini Untuk kemudian memimpin pasukan tentara Buat membalaskan sakit hati kakekmu. Pemerintah sengaja menawarkan pangkat Karena kegentingan di daerah perbatasan, Dalam keadaan memerlukan tenaga ini, Tunjuannya memang baik, Tetapi kekuasaan berada di tangan pembesar Dorna, Tampaknya hanya ada nama tetapi tanpa isi, Berkata sampai di sini Ciu Kian menengadah Memandang bintang yang sudah jarang itu, Kemudian tiba-tiba ia tanya, Alui, pernahkah kau bakal surat jawaban lileng kepada Sobu? Inlui mengangguk. Daululiteng dengan 5.000 prajurit melawan pasukan musuh Yang berjumlah ratusan ribu, Meski demikian semula ia bisa menghancurkan musuh Dan menguber sampai ke utara, Kemudian karena jumlah sedikit tidak mampu melawan musuh yang jauh lebih banyak, Akhirnya ia tertawan musuh, Tetapi ia pantang menyerah, Demikian cerita Ciu Kian pula. Akan tetapi pemerintah Hon ternyata tidak tahu maksud baiknya Dan malah menghukum mati seluruh sana keluarganya. Oleh karena inilah lileng menjadi putus asa tidak mau pulang ke tanah air lagi. Dalam suratnya kepada Sobu ia bilang, Kalau mengingat ibu yang usianya sudah lanjut masih dibunuh dan istri tanpa berdosa dihukum mati pula, Berjuang untuk negara, Tetapi akhirnya harus terima nasib begini. Saudara pulang dengan gilang gemilang, Tetapi aku tetap tinggal terhina, Agaknya sudah takdir beberapa kata-katanya ini sungguh mengharukan. Walaupun tindakan lileng dapat dimengerti, Tetapi sebenar sangat menyedihkan. Habis berkata, Ciu Kian menengadah dan menghela nafas panjang. Sioko, Engka selamanya melawan musuh sepenuh tenaga, Mana bisa lileng dibanding denganmu, Ujarin Lui. Pada waktu berumur tujuh tahun pernah kau dengar cerita tentang engkongmu, Kini ku ceritakan juga kisahku sendiri. Padamu, Tutur Ciu Kian lagi. Dahulu aku menjaga benteng perbatasan ini, Berpuluh kali pertempuran besar maupun kecil telah kualami dan setiap kali selalu menang, Siapa duga Sri Baginda telah menuruti hasutan pembesar Duarna, Dengan secarik surat pemerintah aku dipecat. Ini belum apa-apa, Engkongmu boleh dibandingkan Sobu dalam hal kesetiaan, Akan tetapi nasibnya lebih mengenaskan, Ia malah dihadiahi kematian oleh Sri Baginda, Apakah ini adil? Oleh karena itulah saking gusarnya aku lantas memerontak di tapal batas sini. Tatkala mana sebenarnya aku tiada niat merebut gunung buat tempat bercokolku, Tetapi kemudian kaisar mencontoh caranya penguasa dulu menghukum lileng, Semua sanak keluarga ku telah dihukum mati juga, Syukur ada salah satu hambaku yang setia, Akhirnya putra bungsuku dapat diselamatkan, Dia bukan lain adalah pemuda yang memancingmu ke atas gunung kemarin dulu itu. Mendengar cerita yang memilukan ini, Inlui mengembeng air mata, Tanpa bicara ia pandang wajah Syukian yang rawan itu. Akan tetapi panji pertandaanku masih tetap jitgoatki terdengar pula Syukian berkata Sambil menunjuk sepasang bendera yang berkibar di puncak bukit sana dan sedang melambai tertiup angin hingga menerbitkan suara gemersik. Inlui pandang bendera yang berkibar itu, Yang sebelah pakai tanda matahari dan yang lain tanda bulan, Kedua simbol ini bila digabung akan menjadi huruf Beng, Dalam huruf Tionghoa huruf Beng terdiri dari gabungan huruf matahari dan rembulan. Ai, meski Syukcoa menjadi bandit di pegunungan, Tetapi tidak pernah melupakan kerajaan Beng, Demikian Inlui merasa terharu juga atas kesetiaan orang. Dalam pada itu ia dengar Syukian bersuara lagi. Jika kau ketemu dengan kakakmu itu, Katakan padanya agar jangan ikut merebut pangkat bucongguan segala, Lebih baik kembalilah ke tempatku ini, Kata orang tua ini. Coba pikirkan kerajaan pemerintah memperlakukan engkohmu dahulu, Apakah kalian tidak merasa ngeri? Memang tidak salah kata Syukcoa, Ujar Inlui. Syukian melipat surat yang dibacanya tadi, Lalu dimasukkan ke dalam baju. Habis ini ia berkata lagi, Kau punya sam supek, Paman guru ketiga, Chiatian Hoa, Memang gagah dan berbudiluhur, Ia pun termasuk orang yang kukagumi, Sepuluh tahun yang lalu ia berjanji dengan Tiaw Im Taisu bahwa yang satu membesarkan anak piatu dan yang lain menuntut balas. Kini Tiaw Im Taisu sudah menyuruh sumuainya merawat dan membesarkan kau, Tetapi tugas membalas dendam Tian Hoa sampai kini malah belum ada kabar beritanya, Sungguh membuat orang berduka saja. Biarlah ku beritahukan Suhu agar dia dan Ji Supek bersama-sama berangkat ke negeri musuh untuk mencari sam supek, Ujar Inlui. Tetapi kau hanya seorang diri, Mana bisa kerjakan dua urusan sekaligus kata Chiu Kian. Begini saja, Kau tetap pergi mencari kakakmu dan ku pergi memberitahukan gurumu. Baik sekali kalau begitu, besok pagi segera ku berangkat, sahut Inlui. Chiu Kian tertawa oleh ketidaksabaran orang, Ia berkata lagi, Baiknya kau mengasau beberapa hari lagi. Soal ilmu silat aku. Tidak melebihimu, tetapi ada hal lain yang harus kau belajar dariku. Sementara itu sudah terang tanah, suara meriam pun reda, Chiu Kian dan Inlui telah kembali ke pangkalannya. Pada waktu lohor, pasukan dari empat penjuru telah kembali melaporkan kemenangan mereka, Betul juga musuh telah digempur hingga kocar kacir, Tidak sedikit tawanan dan senjata yang mereka rampas. Chiu Kian memberi perintah kasih hadiah kepada prajurit yang ikut berjuang, Setelah repot setengah harian baru semua teratur beres. Meski ilmu silatmu tinggi, tetapi terhadap peraturan Kang Ou kau masih hijau, Biarlah ku suruh San Bin mengajarkan kau, Kata Chiu Kian akhirnya kepada Inlui. Sejak itulah berturut-turut tiga hari Chiu San Bin telah menerangkan dan menceritakan semua pantangan, Tiap golongan dan aliran, Kata rahasia yang biasa digunakan para kesatria di kalangan Kang Ou beserta hubungan satu sama lain dan seluk-beluknya, Semuanya ia ceritakan dengan sangat jelas kepada Inlui. Gadis ini memang pintar, ingatannya pun tajam, Maka setelah tiga hari belajar, terhadap segala urusan kalangan Kang Ou ia sudah apal sekali. Chiu Kian kuatir anak darah ini belum cukup berpengalaman, Kenalan pun tidak banyak, Maka ia memberi padanya sepasang Jit Goat Ki atau Panji Mata Hati dan Rembulan. Para orang gagah dari sungai dan darat di lima provinsi utara Kalau melihat Panji ini tentu mengalah beberapa bagian padamu, Jika kau alami bahaya, Boleh kau perlihatkan Panji ini, Demikian pesan Chiu Kian. Cuma, kalau tidak perlu jangan semelarangan digunakan. Karena pemberian ini, Diam-diamin Lui membatin, Aku mengembara di Kang Ou, Perlunya justru ingin mencari. Pengalaman, Jika harus berlindung di bawah Panji kebesaranmu, Lalu apa gunanya? Akan tetapi tidak enah untuk menolak maksud baik siokconya, Terpaksa ia terima juga. Habis itu Chiu Kian lantas mengeluarkan beberapa potong pakaian orang, Lelaki dan beberapa barang berharga sebangsa emas perak dan mutiara mustika. Seorang gadis luntang lantung sendirian menuju ke kota reja tentu akan menarik perhatian orang, Ujar Chiu Kian dengan tersenyum, Sebaiknya kau tukar pakaian saja. Sedikit emas perak ini boleh dibuat bekal di tengah perjalanan. Inlui pikir memang tidak salah kata orang, Maka ia lantas ganti pakaian yang disediakan ini dan terima emas peraknya, Kemudian ia mohon diri dan turun gunung. San Bin, Antar dia, Pesan Chiu Kian kepada putranya sebelum orang berangkat. Begitulah sesudah keluar dari gunung pangkalan itu dan berganti kuda, Pada waktu lohor mereka sudah lewat gambun kean dan menginjak jalan raya yaok menuju ke kota raja. Siok-siok, Paman, Kau boleh kembali saja, Ujar Inlui kepada San Bin. Dengan terharu Chiu San Bin memandang Inlui sekejap. Kelak-hendaklah kau kembali lagi sahutnya kemudian. Namun ia masih terus melarikan kudanya sejajar dengan Inlui menuju ke depan, Rupanya ia sayang buat berpisah. Sudahlah, Siok-siok, Banyak terima kasih padamu, Kini kau boleh kembalilah, Katain Inlui pula setelah agak jauh. Mendengar orang berulang kali memanggil Paman padanya, Tiba-tiba muka San Bin bersemu merah. Sebenarnya aku hanya lebih tua beberapa tahun saja darimu, Meski orang tua kita bersahabat karib, Tetapi bukan saudara, Katanya kemudian dengan tertawa, Jika dihitung menurut umur kita, Lebih baik kita saling menyebut kakak adik saya lebih sesuai. Inlui menjadi heran, Tiba-tiba ia teringat bahwa dalam beberapa hari ini sikap San Bin terhadapnya sangat memperhatikan. Pikirnya Paman ini sangat baik orangnya, Hanya kata-katanya yang rada tidak wajar. Usia Inlui masih muda, Dengan sendirinya ia tidak tahu maksud hati orang. Oleh karena itu, Dengan tertawa ia lantas menjawab, Apakah kau jadi lebih tua bila ku panggil Siok Siok? Baiklah kalau begitu, Kelak bila aku kembali, Sesudah melapor kepada Siok kau, Akanku ganti kera memanggil kau. Keruan Ciusan Bin menjadi merah jengah, Sedang Inlui lantas melarikan kudanya dengan cepat, Waktu ia menoleh, Dilihatnya San Bin sedang memandangnya dari jauh dengan terkesima. Sepanjang jalan tanpa sesuatu kejadian, Pada hari ketiga Inlui sudah sampai di Yangkiok, Provinsi Soasai, Tempat ini adalah kota industri minuman keras, Maka begitu gadis ini masuk kota, Segera terlihat di mana-mana terpampang panji reklame arak yang berkibar. Memangnya Inlui sedang lapar dan haus, Pikirnya, sudah lama ku dengar arak keluaran Soasai termasuhur, Hari ini betul-betul bisa ku rasakan sepuasnya. Ketika sampai di suatu kedai arak, Ia lihat di luar kedai itu tertambat seekor kuda putih mulus, Bahkan keempat tapalnya pun putih laksana salju, Kuda ini sangat gagah, Waktu Inlui mendekat. Untuk melihatnya, Tiba-tiba tertampak olehnya pada pojok dinding terdapat tanda rahasia yang biasa dilakukan oleh orang Kangow. Inlui jadi tertarik, Ia pun memasuki kedai arak itu. Sampai di atas loteng, Terlihat olehnya ada seorang suseng atau pemuda pelajar, Seorang diri sedang minum arak pada suatu meja di sebelah selatan yang dekat jendela. Sedang di sebelah timur terdapat dua tetamu lelaki yang kasar, Satu gendut dan yang lain kurus, Mereka asik minum arak juga, Lengan baju mereka digulung dan dada terbuka, Kadang-kadang mengeluarkan kata-kata kasar hingga membuat keadaan berisik. Sebagai penonci Inlui dapat melihat jelas kedua lelaki ini meski lagaknya minum arak dan bikin onar, Tetapi sering melirik ke arah si pemuda sastrawan. Dan danan pemuda sastrawan ini sangai mewah, Tampaknya sebangsa kongcu atau putra hartawan. Ia minum sendirian, Secawan demi secawan arak membasai tenggorokannya, Tubuhnya tertampak sudah terhuyung, Agaknya ludah rada sinting, Tiba-tiba ia bersanjak dengan suara keras. Aku dilahirkan dengan pandai pasti berguna. Beribu tahi lemas terhambur segera kembali lagi. Sembelih kambing potong kerbau buat hiburan. Sekali minum harus 300 cawan. Habis ini ia menggeleng dan mengangguk-anggukan kepalanya, Gerak-geriknya menggelikan. Lalu dengan sekaligus ia tenggak pula secawan araknya. Melihat kelakuan orang, Diam-diamin Lui geli dan membatin, Si Ucai berbau kecut ini betul-betul tidak tahu bahaya, Sudah terang kawanan perampok sedang mengincar di samping, Tetapi ia masih minum arak tanpa pikir. Karena sanjak pemuda tadi, Sekonyong-konyong lelaki kurus di sebelah timur itu pun tertarik. Sekali minum 300 cawan. Basus. Nah, saudaraku, Orang sekaligus minum 300 cawan, Apa tiga cawan ini saja tidak kau habiskan? Tetapi kawannya lantas melonjak bangun. Ngacobelo kau minum secawan, Kenapa aku harus minum tiga cawan? Teriaknya gusar. Sudah tentu, Sahut yang kurus. Badanmu tiga kali lebih besar daripadaku, Aku minum secawan, Harus kau minum tiga cawan. Kentut, Kentut busuk. Tidak sedih aku minum, Kata yang gendut. Kau mau minum tidak bentak si kurus. Habis ini ia angkat poci arak terus hendak mencekok ke kawannya secara paksa. Keruan si gendut menjadi gusar, Sekuatnya ia dorong poci arak, Karena itu isi araknya lantas tumpah berhamburan, Kedua orang pun saling bergumul dan bergenjotan, Karena dorong-mendorong itu, Akhirnya mereka menubruk ke arah si pemuda sastrawan. Kurang ajar semprot pemuda itu dengan gusar. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar suara nyaring, Ternyata sebuah dompet milik pemuda itu jatuh ke lantai, Isinya beberapa potong uang emas dan serinceng mutiara menggelinding berhamburan, Uang emas itu masih mendingan tetapi mutiara itu bersinar mengkilat hingga menyilaukan meta, Meski di tengah hari yang terang-benderang, Sinar mutiara yang berkilauan tidak menjadi berkurang. Sementara itu dengan cepat kaki si pemuda sastrawan menginjak pada dompetnya Sambil berjongkok untuk menjemput uang emas dan mutiaranya. Hi, apa kalian hendak rebut barangku teriaknya? Karena teriakan ini, Mendadak kedua lelaki tadi berhenti bergumul. Siapa hendak rebut barangmu balas mereka membetak? Berani kau tuduh orang baik, baik. Ini rasakan kepalanku. Habisi mereka lantas hendak memukul. Akan tetapi sebelum mereka ayun bugamnya, Tetamu lain secara beramai-ramai memburu maju ke tengah untuk memisah. Diam-diam Enlui merasa geli, Pikirnya, Kalian berdua ini terang adalah kawanan bandit dan pura-pura mabuk Untuk menubruk jatuh dompet orang perlunya ingin cari tahu isi kantung pemuda sastrawan itu. Tetapi aku berada di sini, Jangan harap kalian akan beraksi sesukanya. Kemudian Enlui pun maju ke tengah untuk melerai. Hai, kenapa kalian mabuk arak dan bergumul sampai di tempat orang teguh Enlui sambil mendorong dengan kedua telapak tangannya? Ia pura-pura mendorong, Tetapi sekalian ia menggerayangi pula saku kedua lelaki itu hingga semua isi kantung berpindah tempat. Gerak tangan Enlui gesit dan enteng sekali, Ia curi uang orang dalam keadaan ribut itu, Ternyata tiada seorang pun yang mengetahui. Karena dorongan Enlui tadi, Dada kedua lelaki itu kesakitan, Mereka terkejut dan tak berani bikin onar lagi. Siapa suruh dia tuduh kami hendak rebut barangnya demikian mereka menggerundal. Sudahlah, jelas kalian yang salah karena menumbuk orang lebih dulu, Lekas kembali ke tempat sendiri dan minum lagi, Demikian orang lain ikut menenteramkan suasana. Setelah keadaan tenang kembali, Segera pemuda sastrawan tadi angkat cawannya dan mengajak minum pada Enlui. Marilah saudara, silakan minum, Katanya sambil menenggak araknya hingga bau arak berhamburan. Terima kasih, Sambut Enlui, Ia kembali ke tempatnya sendiri untuk melihat lebih jauh apa yang hendak diperbuat kedua lelaki tadi. Kedua lelaki itu melotot di Enlui, Rupanya mereka masih penasaran. Hei, kasir, bikin perhitungan kemudian mereka berseru. Si kuru selantas merogoh saku hendak ambil uang, Akan tetapi tiba-tiba mukanya pucat karena kantungnya kosong, Nampak gelagat jelek kawannya, Si gemuk pun merogoh saku, Akan tetapi dompetnya pun sudah hilang tanpa bekas, Keduanya menjadi kaget dan saling pandang dengan bingung. Kedua orang ini memauk begundal kawanan penjahat, Mereka tidak berhasil mencuri sebaliknya malah kehilangan, Mereka tahu tentu perbuatan Enlui, Tetapi karena urusan kecil ini bisa membuat runyam pekerjaan mereka, Maka mereka tidak berani tarik urat. Sementara itu kasir kedai arak lantas mendekati mereka. Harap membayar satu tahil tiga uang pelak, Kata si kasir. Dengan rekeningnya, kedua lelaki itu menjadi serba salah, Tangan mereka masih tertusuk di dalam saku, Namun sukar ditarik keluar. Kedua tuan ini, jumlah seluruhnya satu tahil tiga uang pelak, Kasir itu mengulangi perkatannya. Bolehkah utang dulu dengan kikuk? Akhirnya tercetus dari mulut si kurus. Seketika irmu kasih kasir berubah. Apa, utang? Hektometer, Kalau semua tetamu main utang, Lalu kami makan angin saja jenge kasir ini. Kalian berdua ini apa memang sengaja membuat onar dan mau makan minum percuma? Si pelayan pun ikut membentak. Sudah bikin onar, Mabuk arak dan kini hendak makan minum percuma lagi, Tidak bayar pun boleh asal tinggalkan bajumu. Mendengar kata-kata terakhir ini, Semua tetamu bergelak tertawa, Mereka pun bilang ialah kedua lelaki itu sendiri. Karena tiada jalan lain, Terpaksa kedua orang itu betul-betul mencopot pakaian mereka. Kedua potong baju ini masih belum cukup, Ujar si pelayan, Berbareng ia copot sekalian topi orang, Lalu menyambung lagi, Nah, Sudahlah, Hitung-hitung kami yang sial, Lekas enyah dari sini. Begitulah maka dengan setengah telanjang kedua lelaki itu cepat bertindak tegi di bawah tiupan angin yang dingin. Senang sekali rasanya Ingui menyaksikan kejadian tadi, Seorang diri ia habiskan araknya dua cawan lagi, Dilihatnya si pemuda sastrawan juga minum terus araknya, Tiba-tiba Ingui ingat bahwa kedua lelaki tadi tidak lebih hanya anak buah kawanan bandit, Sesudah mengalami kejadian tadi, Tentu mereka akan pulang. Melapor kepada pemimpin mereka, Harta benda pemuda sastrawan ini bakal berbahaya. Oleh karena itu ia lantas berbangkit dan bergegas berangkat. Kasir, Hitung semua serunya, Rupanya ia telah ambil. Keputusan hendak mengikuti jejak kedua kawanan bandit tadi. Melihat dandanan Ingui yang perlente dan seperti putra hartawan, Dengan muka berserisi kasir lantas datang. Harap bayar satu tahil dua uang perak, Katanya dengan perhitungannya. Segera Ingui merogoh sakunya, Akan tetapi tidak kepalang terkejutnya. Ia ingat dengan baik bahwa emas perak dan barang berharga pemberian ciukian ia bungkus dengan sapu tangan, Akari tetapi kini sudah hilang semua. Waktu ia merogoh saku sebelah lain, Beberapa tahil perak bolehnya mencopet dari kedua lelaki tadi pun sudah lenyap. Keruan kejutnya bukan buatan, Meski waktu itu hawa cukup dingin, Tetapi jidatnya segera berkeringat saking gugupnya. Kasir kedai itu menjadi curiga, Tetapi melihat pakaian Ingui yang mentereng, Terang bukan seorang yang tak punya uang. Apa tuan tidak punya uang receh? Amas lantakan atau perak bongkotan pun boleh, Biar kedai kami menukarnya, Tanggung tidak menipu karatannya, Dengan ragu tanya si kasir. Karena desakan ini, Ingui semakin gugup, Ia khawatir bisa-bisa pakaiannya pun disuruh copot, Hal ini tentu akan bikin malu padanya. Melihat Ingui hanya rogoh sebelah sini dan rabah sebelah sana, Akhirnya muka si kasir berubah kurang senang. To'aya, tuan, Kenapa kau tanyanya dengan tertawa dingin? Akan tetapi sebelum keadaan telanjur unyam, Keburu si pemuda sastrawan tadi mendekati dengan jalan berlenggang. A.I., di empat penjuru lautan adalah kawan, Beribu tahil lemas terhambur mudah diperoleh kembali, Rekening saudara ini biarlah aku yang bayar, Seperti bersajak ia berkata pada si kasir kedai. Berbareng ialah lantas merogoh keluar serenceng uang perak lebih dari sepuluh tahil. Ini pembayaranku, Lebihnya boleh ambil saja katanya sambil melemparkannya kepada si kasir. Keruan kasir itu kegirangan, berulang dia ucapkan terima kasihnya. Inlui menjadi malu, mukanya merah, Dengan suara pelahan ia pun mengaturkan terima kasih. Terima kasih apa? Ini, kuajarkan suatu rahasia padamu. Lain kali kalau minum arak lagi, Hendaknya kau pakai baju rangkap, Dengan demikian pada waktu bikin pembayaran tidak perlu lagi kuatir uang akan dicopet, Kata pemuda sastrawan itu dengan bau waraknya yang tersembur dari mulutnya. Habis ini ia tidak urus Inlui lagi, Dengan sempoyongan ia bertindak pergi sendiri. Diam-diam Inlui mendongkol oleh kelakuan pemuda ini, Katanya di dalam hati, Betul-betul pemuda dugali yang tak tahu sopan santun, Tadi kalau aku tidak tolong kau, Mungkin barangmu sudah kena direbut orang. Waktu Inlui mengamati sekitar ruangan kedai arak ini, Dilihatnya tiada, Seorang pun menimbulkan curiga, Dalam hati ia merasa kesal, Tidak terduga olehnya bahwa di tempat ini akan ketemukan si tangan panjang yang lihai. Karena rasa kesalnya itu, Urusan kawanan bandit tadi tidak menarik perhatiannya lagi, Ia keluar dari kedai arak itu, Ia cemplak kudanya dan melanjutkan perjalanannya. Setiba di luar kota, Mendadak tertampak si pemuda sastrawan dengan kuda putihnya pun berada di depan, Seketika hati Inlui tergerak. Jangan-jangan perbuatan si pemuda sastrawan ini. Akan tetapi tampaknya juga bukan demikian ia menduga-duga. Lalu ia larikan kudanya menyusul ke depan, Sesudah dekat, Tiba-tiba ia ayun pecutnya pura-pura hendak menyabet kuda tunggangannya, Tetapi pucuk cambuk sengaja ia sabatkan ke urat nadi berbahaya di bawah bahu pemuda itu. Dengan pecutan ini sebenarnya Inlui hendak menjajal tinggi rendah ilmu silat pemuda ini, Ujung cambuk sengaja mengarah ke tempat yang membahayakan jiwa orang, Jika pemuda itu seorang pesilat, Pasti akan berkelit atau menangkis. Di luar dugaan, Begitu ia menyabat, Mendadak pemuda itu menjerit, Sama sekali ia tidak berkelit hingga ujung cambuk sudah hampir menyentuh bajunya, Syukur secara diam-diamin Inlui tarik kembali tenaga yang dikeluarkannya, Maka walaupun serangan itu cukup keras, Tetapi sewaktu menempel baju orang sudah tidak bertenaga lagi. Sekalipun begitu, Tidak urung pemuda sastrawan itu pun terguncang dan hampir terperosot dari atas kuda. Karena itu berbalik Inlui merasa menyesal. Tak sengaja kau kena sabat, Harap suka memaafkan, Lekas ia minta maaf. Waktu pemuda itu memandang dan mengenali orang, Tiba-tiba ia berseru, Eh, tukang makan gratis, Ketemu lagi. Jangan kau kira aku punya duit lantas kau ikuti aku terus, Duitku ini hanya buat berkawan dengan orang baik, Tidak seperti kau ini, Sudah makan dibayari, Kini hendak pukul orang lagi, Wah, lebih baik tak usah ya. Inlui menjadi geli tercampur manggel. Kau masih mabuk bukan tanyanya. Akan tetapi kembali pemuda itu bersanjak lagi dengan lagak yang lucu dan menertawakan. Inlui menjadi bingung oleh kelakuan orang, Selagi ia hendak membetulkan kera duduk orang supaya tidak keperosot dari kudanya, Mendadak pemuda itu mengempit kencang kakinya, Segera kuda putih itu lari ke depan secepat terbang. Meski kuda Inlui sendiri adalah kuda pilihan, Namun tidak mampu mengejarnya. Orang ini tidak paham ilmu silat, Tetapi kudanya bukan kuda sembarangan pikir Inlui. Oleh karena kehilangan uangnya, Inlui tetap merasa kesal, Ia keperak kudanya melanjutkan perjalanan pula. Setelah ia berjalan setengah hari lagi, Waktu mendongak, Seng Surya sudah hampir terbenam, Asap telah banyak mengepul dari cerobong rumah penduduk, Suatu tanda penghuninya sedang menanak nasi, Ia pikir hendak bermalam di rumah penduduk, Tetapi apadaya ia tak punya uang sepeserpun. Dalam keadaan serba sulit itu, Sekonyong-konyong didengarnya suara ringkik kuda, Ia lihat di depan ada hutan yang lebat, Dalam hutan terampak ada sebuah kelenteng, Di luar rumah berhala itu terdapat seekor kuda putih sedang makan rumput. Eh, kiranya dia juga berada di sini, Gumam Inlui. Rupanya padri kelenteng ini suka terima tamu, Biar aku pun bermalam saja di sini. Kudanya segera ia tambat di luar kelenteng, Kemudian ia dorong pintu kulil ini dan masuk ke dalam, Ia liat pemuda sastrawan I.I.U. sedang menyalakan gundukan api dan lagi bakar rubi. Waktu melihat Inlui masuk, Segera ia bersanjak lagi, A.I., orang hidup di mana-mana selalu bertemu kita kembali berjumpa lagi. Kau sudah sadar dari mabukmu sahut Inlui sambil memandang sekejap padanya. Kapan aku mabuk kata pemuda itu? Aku masih kenal dirimu sebagai orang yang makan gratis. Inlui menjadi marah. Hih, kau tahu apa? Ada penjahat hendak merampok harta bendamu, Tau sahutnya mendongkol. Apa? Ada penjahat kata pemuda itu sambil melonjak bangun di kelenteng ini seorang huasyo saja tidak ada, Jika penjahat betul-betul datang, tentu aku bisa celaka. Wah lebih baik aku tidak tinggal di sini. Inlui geli tercampur mendongkol oleh kedogolan orang. Kau hendak ke mana? Di luar lebih-lebih tiada seorang pun yang bisa menolongmu, katanya kemudian. Lebih baik tinggal saja di sini, sedikitnya aku akan mengawasimu, Meski ada puluhan atau ratusan penjahat pun tidak perlu takut. Tiba-tiba mata pemuda sastrawan ini terpentang lebar-lebar, Lalu tertawa cekakakan. Haha, begini besar kepandianmu, Tapi mengapa makan secara cuma-cuma? Sebab uangku dicopet orang, sahut Inlui. Jawaban ini membuat pemuda itu tambah terpingkal-pingkal. Haha, katamu puluhan atau ratusan penjahat pun tidak perlu takut, Kenapa uangmu bisa dicopet orang? Ia tertawa sambil menudin Inlui. Haha, caramu membual ternyata tidak lebih pandai daripada caramu menipu makanan. Habis berkata ia seperti hendak bertindak pergi, tetapi tidak jadi, malah terus duduk kembali. Sudahlah, tidak ku peduli ocehanmu lagi, dunia yang aman tentram ini mana ada perampok atau pencopet ujarnya dengan kemalas-malasan sambil makan ubi bakarnya. Sudah tentu Inlui semakin mendongkol oleh sikap orang. Tidak mau percaya boleh terserah padamu, aku pun tidak paksa. Kau percaya lahut Inlui dengan gemas. Sementara itu bau ubi bakar yang sedap tercium oleh Inlui, Sudah setengah hari ia tempuh perjalanan, perutnya sudah lapar, keruan bau ubi tambah membangkitkan seleranya, tetapi ia tahan sebisanya, ia telan ludah saja, tidak enak baginya untuk minta bagian ubi bakar kepada pemuda itu. Kelenteng ini sudah bobrok dan sudah lama ditinggalkan penghuninya, sudah tentu tidak bisa diketemukan sesuatu barang makanan. Terima kasih telah menonton!